Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujim gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segelamara bahaya malapetaka bencana dan balas Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys kali ini kita mau reaksi Sebuah requestan daripada teman-teman sekalian Sahabat-sahabatku saudara-saudaraku ya kan Nah yaitu urutan 11 negara Asia Tenggara termiskin sampai terkaya Indonesia urutan berapa ya Ini daripada channel 5 terpopuler Nah langsung saja karena saya penasaran sekali guys ya Ada negara-negara itu termiskin bahkan terkaya Apakah termasuk Indonesia, Singapur, terus ya pasti masuk kan Singapur, terus Brunei kayaknya ya Singapur, Brunei ini mesti di urutan pertama atau kedua guys Kayaknya ya seperti itu Karena bisa dikatakan Brunei itu adalah negara yang kaya Sangat-sangat kaya seperti itu guys ya Begitu juga dengan Singapur Ada satu lagi Indonesia pastinya ya kan Dan juga ada Malaysia Tapi apakah ya yang membuat saya itu pengen tahu Adalah negara termiskin dan terkaya nomor satunya guys Nah jom kita tengok video aja guys Let's go Kekayaan negara ASEAN atau Asia Tenggara mungkin tak seberapa kekayaan negara dari Eropa atau Amerika Oke Namun kekayaan negara di ASEAN patut diperhitungkan karena umumnya selain menjadi pusat ekonomi Negara kaya ASEAN memiliki sumber daya alam melimpah Betul Selain karena luasnya, beberapa negara di ASEAN mampu memaksimalkan sumber daya alam dan manusianya Dikutip dari wartadlas.com berikut urutan peringkat 11 negara di Asia Tenggara berdasarkan GDP per kapita mulai dari Singapura, negara kita Indonesia, hingga Myanmar yang menempati peringkat terbawah Wow Oke guys Selamat menikmati Posisi 11 Myanmar Myanmar terletak di Asia Tenggara bagian barat, negara ini berbatasan dengan China di utara dan timur laut, Laos di timur, Thailand di tenggara, Laut Andaman dan Teluk Benggala di selatan dan barat daya, Bangladesh di barat dan India di barat laut Menurut data Bank Dunia, kemiskinan di Myanmar turun dari 48% menjadi 25% antara 2005 sampai 2017 Kemiskinan di Myanmar diprediksi akan naik pada 2022 Oke guys, kalau kita lihat ya rumah-rumahnya ini memang sangat-sangat kayak di apa namanya ya guys ya Kayak di hutan gitu ya guys ya bangunannya itu bukan-bukan dari tembok kayak kita Bagai dampak dari kudeta militer dan COVID-19 Kudeta di Myanmar dimulai pada tanggal 1 Februari tahun 2021 Pihak militer merebut kekuasaan dari pemerintahan Aung San Suu Kyi Akibatnya, terjadi gejolak politik dan ekonomi PBB memperkirakan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di Myanmar dapat berlipat ganda menjadi 46,3% dari 24,8% Kemiskinan di perkotaan diperkirakan akan meningkat 3 kali lipat pada 2022 menjadi 37,2% dibandingkan 11,3% pada 2019 GDP per kapita Myanmar adalah 1.407 dolar setara dengan 20.542.200 rupiah Nomor 10. Timor Leste Timor Leste adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara Negara ini berbatasan dengan Selat Ombai, Selat Wetar, dan Laut Banda Timor Leste menempati Pulau Timor bersama Indonesia Timor Leste menjadi negara berdaulat baru pada Mei tahun 2002 setelah melepaskan diri dari Indonesia Menurut data Bank Dunia, populasi Timor Leste mencapai lebih dari 1,3 juta orang Tingkat kemiskinan di Timor Leste cukup tinggi Tetapi, kemajuan telah dicapai dalam meningkatkan standar hidup Kemiskinan di Timor Leste menurun dari 50% pada 2007 menjadi sekitar 42% pada 2014 COVID-19 dan banjir baru-baru ini menyperburuk sistem kesehatan dan kemiskinan di Timor Leste GDP per kapita Timor Leste adalah 1.560 dolar sama dengan 22.776.000 rupiah Lebih naik sedikit ya Urutan 9 Kamboja Oh, Kamboja Kamboja terletak di barat Asia Tenggara, utara berbatasan dengan Thailand dan Laos Sebelah selatan berbatasan dengan Laut China Selatan Bagian barat berbatasan dengan Thailand, serta bagian timur berbatasan dengan Vietnam Oh Ekonomi Kamboja menunjukkan laju yang pesat dalam satu dekade terakhir Meskipun pendapatan per kapita menunjukkan peningkatan Namun angka ini masih jauh berada di bawah negara-negara tetangga yang berada di dalam satu kawasan Asia Tenggara Pertanian menjadi bidang utama ekonomi di Kamboja Ekonomi Kamboja juga didukung oleh kegiatan pariwisata dan industri tekstil Perlambatan ekonomi pernah terjadi di Kamboja ketika krisis finansial Asia 1997 Perlambatan ekonomi dipercepat oleh keadaan politik Kamboja yang tidak stabil akibat terjadinya beragam konflik dalam masyarakat di Kamboja Update GDP per kapita Kamboja terakhir adalah $1.643 atau setara Rp24.069.950 Oke selanjutnya ini nomor 7 ya Nomor 8 Laos Laos Ekonomi Laos sebagian besar bergantung kepada Sungai Mekong Sumber utama ekonomi Laos adalah pertanian dan perkebunan Memanfaatkan Sungai Mekong untuk pembangkit listrik tenaga air yang dijadikan sumber ekonomi dengan menjual hasil energi listriknya ke Vietnam dan Thailand Perekonomian Laos terus mengalami peningkatan dari tahun 2001 hingga 2012 dan seiring pengadaan perdagangan internasional dan kerjasama regional Laos terletak di barat laut Asia Tenggara Dikelilingi oleh Thailand, Myanmar, Kamboja dan Vietnam GDP update terakhir Laos yaitu sebesar $2.534 sama dengan Rp37.123.100 Bagus ya wisatanya disana lumayan bagus ya Untuk wisata disana bangunan-bangunannya itu bagus guys Peringkat 7 Vietnam Oh Vietnam Sejak pertengahan 1980-an, ekonomi Vietnam mengalami pertumbuhan yang pesat Vietnam adalah eksportir pertanian terkemuka dan menjadi negara tujuan yang menarik bagi investor asing di Asia Tenggara Saat ini ekonomi Vietnam sebagian besar bergantung pada investasi asing, yaitu investasi di hotel mewah dan industri pariwisata Menurut perkiraan Pricewaterhouse Chopper pada bulan Februari tahun 2017 Vietnam mungkin menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia Potensi tingkat pertumbuhan PDB tahunan 5,2% Dan diperkirakan pada tahun 2050 nanti Vietnam masuk 20 besar ekonomi terbesar di dunia Letak Vietnam berada di tengah utara Asia Tenggara, barat berbatasan dengan Laos, Teluk Siam dan Kamboja, utara berbatasan dengan China, pada bagian timur dan selatan berbatasan dengan Laut China Selatan GDP terupdate Vietnam adalah 2.715 dolar Amerika Serikat setara dengan 39.774.750 rupiah Urutan ke-6 Filipina Letak geografis Filipina adalah timur Laut Asia Tenggara, berbatasan dengan Laut Sulawesi, Laut Suhu, serta Laut China Selatan Industri utama Filipina bergerak pada bidang pengolahan makanan, tekstil, elektronik, dan otomotif Pertanian masih memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi di Filipina Jadi guys istilahnya Filipina ya kalau saya waktu masa di merantau gitu guys ya Jadi produk Filipina ini banyak banget guys Filipina ini termasuk istilahnya orang-orang Filipin juga ketika ada di rantau Itu mereka istilahnya mengedepankan produk-produk mereka seperti pertanian ya Biasa saya waktu istilahnya jaga toko, kedai seperti itu Semua produk, semua produk ya Hampir semua produk yang saya jual itu daripada Filipin Sama satunya lagi adalah Vietnam Nah seperti itu guys ya Itu banyak banget Terus ada lagi Thailand Nah tiga negara ini yang istilahnya banyak banget istilahnya produk-produk yang kayak ini guys Kayak rambutan, drosala, dan lain sebagainya Buah-buahan yang istilahnya di kaleng gitu loh guys ya Dan kebanyakan itu dari sana, ada Thailand, terus ada Vietnam, dan Filipin Itu yang saya istilahnya lihat ketika saya merantau seperti itu guys Amerika Serikat dan Jepang menjadi mitra ekspor utama Filipina Sebagian besar ekspor berupa barang komponen elektronik dan semikonduktor Betul, betul Di samping itu hasil alam seperti gas alam, minyak kelapa, dan buah-buahan menjadi andalan utama BIPI Betul, nah buah-buahan ini guys yang saya sering temukan ketika saya jaga kedai di Jeddah itu Itu memang buah-buahan semuanya hampir dari Filipina Terus kalau istilahnya beras juga ada India sama Thailand juga ada Terus banyak juga istilahnya produk-produk dari mereka ini yang terkenal juga di sana guys ya Bidang ekspor hasil alam Betul GDP Filipina terbaru yaitu sebesar 3.485 dolar Amerika Serikat Sama dengan 51.055.250 rupiah Oke, ini sudah ke-6 Ini bukan ke-6 tadi Tulisannya itu ke-6 Nomor 5 Oh iya bener Indonesia Indonesia masuk dalam urutan ke-5 negara kaya di ASEAN GDP per kapita Indonesia terbaru adalah 4.135 dolar atau setara dengan 60.577.750 rupiah Oke Meskipun pendapatan per kapitanya hanya 4.135 dolar Amerika Serikat Namun Indonesia jauh lebih baik dibandingkan 6 negara ASEAN lainnya Betul Ya masih alhamdulillah lumayan nih guys ya Istilahnya kita masih berada di 5 besar seperti itu Dan semoga ini kan video sudah dari data-data sekitar 1 tahun yang lalu seperti itu teman-teman Dan mungkin sekarang ya lebih maju lagi insyaallah insyaallah ya Indonesia bergantung pada pasar domestik dan pembelanjaan anggaran pemerintah yang kepemilikannya atas badan usaha milik negara BUMN Dengan kekayaan alam yang berlimpah bukan tak mungkin Indonesia akan menjadi negara paling kaya di kemudian hari Indonesia terletak di antara 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta di antara 2 samudera Yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia serta berbatasan dengan berbagai negara Oke Nomor 4 Siapa ini ya Urutan keempat Thailand Oh Thailand terletak di barat laut Asia Tenggara berbatasan langsung dengan Myanmar, Laos, Kamboja, Malaysia serta Teluk Thailand Thailand masuk posisi keempat negara terkaya di Asia Tenggara dengan GDP per kapita terbaru 7.806 dolar Amerika Serikat sama dengan 114.357.900 rupiah Sekalipun pendapatan per kapita Thailand hanya 7.806 dolar Amerika Serikat pertahunnya Namun negara gajah putih ini menjadi negara kaya di ASEAN Setelah krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 silam, Thailand terus berbenah, ekonomi mereka terus membaik, tumbuh, dan berkembang Ekonomi Thailand bergantung pada kegiatan ekspor dengan nilai ekspor sekitar 60% dari total produk domestik bruto Thailand Sekitar 60% dari seluruh tenaga kerja Thailand bekerja di bidang pertanian Beras adalah hasil bumi yang paling penting Thailand adalah eksportir besar di pasar beras dunia Komoditas pertanian lainnya yang menghasilkan dengan jumlah yang cukup besar adalah ikan dan produk-produk perikanan lainnya Tapioca, karet, biji-bijian, dan gula ekspor makanan jadi seperti tuna kaleng, nenas, dan udang beku juga sedang meningkat Itu yang saya jual juga guys, istilahnya Robby Queen, terus istilahnya Thai Blue, dan lain sebagainya Itu saya jual loh, di Arab itu laris banget ya Produk-produk seperti ini, seperti ikan frozen, dan lain sebagainya itu laris banget dari sana itu Allah Keren sih guys Oke, selanjutnya Peringkat 3 Malaysia Setelah krisis moneter tahun 1998, Malaysia terus berbenah Pemulihan ekonomi pun dilakukan negara ini dan menjadikannya salah satu negara kaya di ASEAN Saat ini Malaysia alami pertumbuhan yang pesat GDP per kapita terbaru mereka pun mencapai 11.200 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 167.215.100 rupiah per tahunnya Malaysia dikenal dengan hasil pertanian yang melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa Ekspor utama Malaysia dalam bidang peralatan elektronik, gas alam cair, kayu serta produk olahannya, karet dan tekstil Kemudahan ekspor menjadi alasan kenapa negara itu begitu maju Letak Malaysia ada di barat dan tengah di Asia Tenggara, berbatasan langsung dengan laut China Selatan, Singapura, Indonesia, Selat Malaka dan Thailand Dia dikelilingi gitu ya Makanya mudah dan ekspornya juga mudah Nomor 2 Brunei Darussalam Oke Brunei saya kira Kekayaan negara ini bersumber dari minyak dan gas yang mereka ekspor Meski demikian, dari sumber ekonomi itu pula Brunei Darussalam termasuk negara yang rawan Sebab seberapapun iritnya kedua sumber itu akan habis juga di masa mendatang Sumber ekonomi Brunei Darussalam lainnya terletak di sektor alam, pariwisata, dan industri GDP per kapita yang mencapai 31.086 dolar Amerika Serikat sama dengan 455.409.900 rupiah per tahunnya Membuat negara ini menjadi negara terkaya nomor 2 di Asia Tenggara Wow Letak geografis Brunei Darussalam di tengah negara ASEAN dan berbatasan dengan Malaysia Oke Selanjutnya nomor 1 Singapura Pasti Peringkat 1 Singapura Pasti Meski luas Singapura hampir sama dengan luas kota Jakarta Namun negara ini masuk dalam negara terkaya di ASEAN karena mampu mengelola ekonominya dengan sangat baik Bahkan Singapura juga masuk dalam pusat ekonomi di benua Asia dan bersaing dengan Hong Kong GDP per kapita Singapura tertinggi di Asia Tenggara GDP terbaru Singapura sekitar 65.233 dolar Amerika Serikat atau sekitar 955.663.450 rupiah Menjadikannya negara paling kaya di Asia Tenggara Singapura terletak di tengah Asia Tenggara Berbatasan dengan Malaysia, Indonesia dan Laut China Selatan Badan usaha milik negara memainkan peranan yang penting dalam ekonomi negara Yang memiliki beberapa perusahaan Seperti Temasek Holdings Yang memegang saham mayoritas di beberapa perusahaan besar negara itu Seperti Singapura Airlines Singtel ST Engineering Dan Mediakop Selain itu Mereka juga sangat transparan terhadap ekonomi mereka Sehingga kasus maling di negara ini sangat minim Oh berarti ini pelajarannya sangat penting guys Harus transparan dalam hal ekonomi Sehingga korupsinya juga sedikit guys Apakah kita tidak terlalu transparan ya Sehingga Sebenarnya Ah gak tau juga sih istilahnya Karena ini para maling ya Maling-maling uang rakyat negara gitu Aduh gak ngerti Wow keren banget sih Oke guys sudah selesai videonya Dan itulah urutan 11 negara Asia Tenggara termiskin sampai terkaya ya guys ya Terkaya di Asia itu termasuk Singapura ya guys ya Dan juga ada Brunei Terus ada Malaysia Ada Thailand Ada Indonesia Dan lain sebagainya Jadi ini merupakan sebuah pelajaran bagi kita semua ya Terutama yang memimpin-mimpin negara ini ya Istilahnya jangan sampai istilahnya Kita itu diam saja Terus belajar dan mencontoh negara-negara yang sudah maju Sehingga kita menjadi negara yang turut berkembang nantinya Seperti itu Dan saya yakin ya Indonesia akan menguasai ya Seperti itu Karena kenapa Kalau kita lihat dari segi alam Dari segi istilahnya Tata letak kita itu sangat-sangat strategis sekali Dan juga sangat besar sekali Jadi Kalau kita bersatu Kalau kita istilahnya belajar dan belajar lagi Mungkin Kita menjadi istilahnya Raksasa nantinya Seperti itu guys ya Amin amin ya Rabbal alamin Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton